Intro Hai Kalomers, welcome back to Kapan Lagi Versus Kali ini Tiara akan menversuskan dua artis Korea yang gak cuman cantik tapi tentunya berbangkat Mereka berdua berangkat dari penyanyi dan sekarang dikenal sebagai aktris papan atas Siapa mereka? Dua artis yang ternyata bersahabat ini memang lagi punya tahun yang oke banget Ayu dengan drama hitnya Hotel di Luna dan Suzy dengan dramanya yang udah ditunggu-tunggu banget yaitu Vagabond Udah gak lama-lama langsung aja Ayu vs Suzy Ayu debut sebagai penyanyi pada tahun 2008 dengan mengeluarkan album yang berjudul Lost and Fall Namanya melesat saat dirinya merilis single Good Day di tahun 2010 Pemilik gelar Korea's Little Sister ini bukan hanya jago menyanyi loh tapi juga menulis lagu Album Chatsire menjadi album pertama dimana Ayu menjadi penulis dan produser tunggal untuk album tersebut Ayu masuk ke ranah acting pada tahun 2011 dengan menjadi supporting actor untuk drama Dream High Nah baru deh pada tahun 2013 dia berhasil mendapatkan peran pemeran utama lewat drama You're The Best Sejak saat itu Ayu mulai sering main jadi pemeran utama untuk drama-drama Seperti New Lovers, My Adjuci, Persona dan terakhir nih Hotel Delina Drama Hotel Delina ini emang sukses berat Bahkan drama ini menjadi drama dengan rating tertinggi untuk stasiun TV TVN pada tahun 2019 Kayo Lovers pada nonton Hotel Delina gak? Suzie memulai karirnya sebagai member dari girl group Miss A yang debut di tahun 2010 Group ini langsung ngetop berkat lagu mereka yang berjudul Bad Girl Good Girl Suzie kemudian memulai debut actingnya lewat drama Dream High bareng Ayu Bedanya disini Suzie langsung menjadi pemeran utama loh Namanya sebagai aktris semakin melejit berkat penampilannya dalam film Architecture 101 Film ini sukses besar dan berkat actingnya dalam film ini Suzie dikasih gelar Korea's First Love Suzie udah bolak-balik nih main di berbagai drama Contohnya kayak The Family Book, Uncontrollably Found bareng Kim Woo Bin Dan juga ada While You Were Clipping bareng di Jong Suk Gak cuman sibuk acting, di tahun 2017 Suzie debut menjadi soloist dengan mengeluarkan single Yes, No, Maybe Nah akhirnya setelah cukup lama gak main drama Suzie tahun ini kembali meramaikan layar TV dengan dramanya Vagabond Drama bergenre action ini udah ditunggu-tunggu banget loh Bahkan waktu penayangan perdananya berhasil menjadi trending di Indonesia Sudah nonton belum Kalovers? Nah setelah tiara tanya sama Kalovers acting siapa sih yang lebih kalian suka? Ayu di Hotel Delina atau Suzie di Vagabond? Ini nih hasilnya Ini banyak banget nih yang komen ada yang suka sama Ayu, ada yang suka sama Suzie Contohnya nih dari Evin Devina, dia ngomong Ayu juara Kemudian ada Nurul Anders Perfitriya, 98 namanya Suzie terus lovenya banyak Nah ada lagi nih penggemarnya Suzie Ada Laviani 71, dia ngomong dari segi baju aku suka Suzie Wah ini ada timnya Suzie lagi ternyata Dari Asrit Melati Kuswandi Suzie lah udah cantik, tinggi, multi talenta, acting, dancer, nyanyi, bisa gambar juga Iya ya Suzie kayak semua yang bagus-bagus diambil aja Mau lah kayak Suzie Nah ini ada tim Ayu Ika underscore Una Ayu dong pasti gak cuma cantik tapi juga punya segudang prestasi Wah betul Uma underscore Monica Ayu dong Apalagi pas acting di Hotel Delina suka banget sama outfitnya Emang setuju ya Kalovers outfitnya Ayu di Hotel Delina tuh oke-oke banget Nah Kalovers, mau kalian tim Ayu, tim Suzie Yang untungnya kita semua karena kita mendapatkan drama-drama yang bagus dari aktris-aktris ini Setuju gak? Nah kasih tau tiara dong kalian mau prestasi siapa lagi Comment di bawah ya siapa yang mau kalian prestasi di KapanLagiFestasi selanjutnya Thank you for watching this video Jangan lupa like dan juga share video ini Dan subscribe youtube kapan lagi Supaya gak ketinggalan video-video menarik lainnya Dadah Kalovers, bye 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 Bye